Intro Minasan, konnichiwa ketemu lagi sama Kak Dias di mata kuliah komunikasi antarbudaya Nah di pertemuan minggu ini saya mau kasih sedikit aja materi terkait food waste yang pernah saya kasih bridging lah ya di awal pertemuan pertama kita Nah di pertemuan kali ini sesuai dengan materi yaitu kita membahas tentang cultural roots atau akar kebudayaan jadi sebenarnya sih harusnya ini masuknya di minggu lalu saat kita ngomongin tentang keluarga dan komunitas tapi karena di minggu ini kita juga masih ngomongin tentang cultural roots jadi saya sengaja masukkan di minggu ini materi berikutnya mungkin saya akan masukkan di minggu depan jadi ada dua hal nih yang mau kita bahas terkait food waste nah seperti yang teman-teman mungkin udah pernah dengar dari saya juga sebelumnya kita di Indonesia itu mengalami salah satu problem yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang yaitu masalah sampah makanan atau food waste nah food waste ini sebenarnya ada dua hal teman-teman ada yang namanya sampah makanan yang sebenarnya masih bisa dimakan atau memang sampah sisa makanan istilahnya kita makan ada tersisa tulang ikan atau tulang ayam nah kalau itu kan memang sudah tidak bisa dimakan ya maka itu menjadi limbah makanan tapi ada juga yang namanya sampah makanan misalnya kita beli sesuatu kemudian tidak habis masih layak makan lalu kita buang atau sebuah restoran atau toko makanan mereka bikin produk mereka kebanyakan malam hari kemudian produknya mereka buang karena tidak mungkin disimpan untuk keesokan harinya atau bisa juga kita beli makanan kering atau makanan yang harus diolah kembali kita belinya kebanyakan atau kita lupa bahwa kita beli ujung-ujungnya akhirnya terbuang karena sudah expired lalu ada juga makanan-makanan yang namanya food loss yaitu makanan yang hilang di perjalanan dari produsen hingga ke konsumen baik misalnya packagingnya rusak atau ada produk yang karena dia ditumpuk-tumpuk dia ada di paling bawah maka dia rusak duluan sedangkan yang lainnya sebenarnya masih bisa layak makan atau karena warnanya tidak sebagus yang lain atau karena ukurannya kemudian akhirnya tidak terjual dan lain sebagainya itu banyak banget nah di hari ini saya akan membawakan materi tentunya tapi materi ini bukan saya yang buat saya istilahnya menyampaikan kembali apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti seminar online dari sebuah program yang namanya into food nah UPJ itu ikutan nih guys dalam program ini makanya dosen-dosen UPJ kami selalu ikut hadir dalam berbagai macam seminar online yang membahas terkait masalah food waste nah saya akan share slide-nya ya oke jadi saya akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan kembali slide presentasi dari kemana nih arahnya sebingung dari profesor profesor dokter Ingenier Yelis Aldin ini salah satu rakan dari Gench University ada nama universitasnya ya di apa di ujung sana tuh Universitet Gen atau Gen University di Belgia nah presentasi ini sudah pernah dibawakan oleh profesor Yelis Aldin saya mendengarkan dan saya rasa ini sangat menarik untuk saya sampaikan ke teman-teman di mata kuliah komunikasi antar budaya oke nah kalau kita ngomong atau kita bicara tentang yang namanya permasalah food waste itu sangat maaf sangat erat kaitannya dengan yang namanya sustainability yang ada di sini nih sustainability atau masalah keberlangsungan keberlanjutan nah sustainability ini akan selalu berkaitan dengan yang namanya profit lalu berkaitan juga dengan people yang ada di atas tuh ya dan berkaitan juga dengan planet atau environment oke jadi akan selalu berkaitan nih dengan yang namanya si profit ini kemudian people, orang, dan juga planet nanti kita akan sedikit singgung juga apa sih kaitannya antara food waste dengan planet apa kaitannya food waste dengan profit apa kaitannya food waste dengan people oke nah sebenarnya berbagai macam permasalahan dari masalah keberlangsungan atau sustainability problem itu ternyata disebabkan oleh human behavior loh guys kita sendiri sebagai manusia perilaku kita yang menyebabkan berbagai permasalahan keberlangsungan kenapa malam ini saya sangat ini ya belibet banget kayak yang ngomongnya oh mungkin karena sariawan maaf ya guys ya oke nah permasalahan yang sama juga kita bisa lihat terkait food waste nih kita sering banget menyediakan banyak makanan atau kita apa sih namanya membuang-buang makanan pada akhirnya karena terlalu banyak tidak termakan atau misalnya kita tidak punya manajemen makanan yang baik akhirnya ya sudah terbuang banyak permasalahan-permasalahan ini sebenarnya balik lagi ke kita perilaku kita sebagai manusia dan perilaku kita sebagai manusia itu juga tidak bisa lepas dari budaya yang membesarkan kita budaya dan yang kemudian akhirnya membentuk kebiasaan diri kita nah the problem is kalau sudah mengakar sudah menjadi sebuah budaya kebiasaan itu susah banget untuk diubah itu akan sangat susah untuk diubah ini cuma sekedar satu contoh aja ya misalnya di restoran padang gitu ketika kita datang padahal cuma berdua tapi disajikan lauka sebanyak ini kemudian bisa jadi kita kemudian lapar mata pengen makan pengen makan karena melihat lauknya masih ada ujung-ujungnya yang diambil misalnya apa yang sudah diambil tidak dihabiskan atau kita datang ke pesta melihat makanan begitu banyak kita dibebaskan untuk mau ambil apa aja pada akhirnya kita ngambil banyak terbuang juga pada akhirnya kita menyediakan atau misalnya ada rasa malu kalau ngundang orang tapi jumlah makanannya kurang gitu kan pada akhirnya yaudah kalau kita ngundang 300 berarti kita siapin makanan 600 kalau kita ngundang orang 500 kita sediainya 1000 misalnya padahal belum tentu juga gitu loh mereka 1000 orang akan datang di acara kita atau bahkan yang datang bahkan mungkin lebih sedikit dari apa yang kita perkirakan jadi sekali lagi most of the sustainability problems termasuk food waste permasalahan-permasalahan ini itu disebabkan oleh human behavior kita sendiri yang menyebabkan nah kalau ujung-ujungnya sudah menjadi food waste atau menjadi sampah makanan larinya kemana ke sini ke tempat pembuangan sampah pada akhirnya apa tempat pembuangan sampah kewalahan dengan sampah-sampah yang menumpuk karena mereka kan tidak bisa pilih mana yang sampah makanan mana yang enggak yaudah semua di jeleknya kita tuh gitu ya di Indonesia kita belum bisa memilah sampah akhirnya semua ditumpuk jadi satu makanan yang mungkin sebenarnya masih dimakan bahan-bahan makanan yang sebenarnya mungkin masih bisa dimanfaatkan akhirnya yaudah numpuk aja disini dan ujung-ujungnya bisa mencemari tanah ataupun ya sayang terbuang saja padahal masih banyak orang yang membutuhkan makanan nah solusinya apa solusi yang disampaikan oleh Profesor Hille yaitu terutama adalah ya kalau kita mau berubah apa enggak mau yang diubah adalah human behaviornya kita harus bisa paham dulu nih terkait makanan tuh seperti apa sih seharusnya bagaimana sih supaya kita tidak buang-buang makanan manajemen food waste-nya itu harusnya gimana kalau kita kelebihan makanan apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menyelenggarakan acara resepsi pernikahan apa yang harus kita lakukan mungkin enggak sih kita berubah dari yang namanya perasmanan kita atau buffet gitu kan kita ubah menjadi sistemnya reservasi jadi kita tanya dulu sama orang lo datang gak kira-kira kalau enggak datang saya tidak akan pesankan makanan di luar negeri praktek seperti ini sudah biasa dijalankan dan itu bisa membantu mengurangi yang namanya sampah makanan oke ini satu quote aja ini saya ambil juga pokoknya semua materi dari Prof.Y.L.A. dia bilang bahwa kita ya gak bisa menyelesaikan masalah keberlanjutan ini gitu masalah food waste masalah global warming apapun itu dengan pemikiran yang sama sebelum masalah ini terjadi jadi kita memang harus mengubah pola pikir kita kita harus mengubah perilaku kita dan untuk mengubah itu semua apa yang harus pertama kali dilakukan harus timbul yang namanya awareness nah anak itu di mata kuliah ini tujuan saya adalah untuk membangun awareness teman-teman mahasiswa terkait permasalahan ini ini permasalahannya sangat erat kaitannya dengan budaya yang kita punya di Indonesia karena itu makanya saya selipin aja sedikit at least teman-teman bisa sedikit lebih terbuka wawasannya bisa paham oh kita punya masalah ini siapa tahu next time kalau jalan-jalan sama teman gak bohong-bohong makanan gak cepat lapar mata ketika mau beli makanan ingat dulu di rumah saya punya apa ya ketika mau menyisakan makanan ingat oh saya tidak boleh menambah sampah makanan tapi saya gak habis apa yang harus saya lakukan bawa pulang mungkin atau next time sudah tahu bahwa oh ini ternyata porsinya terlalu besar maka saya tidak akan pesan makanan sebanyak ini lagi di kesempatan berikutnya oke nah kalau kita mau ngubah perilaku manusia pertama-tama kita juga harus memahami dulu orangnya itu seperti apa orangnya itu gimana kita harus paham dulu kenapa mereka melakukan ini di slide berikutnya ini disebutkan kita harus paham dulu kenapa sih mereka behave seperti ini kenapa sih mereka harus yang namanya nyediakan makanan sebanyak ini kenapa sih kita sekarang suka banget misalnya di jaman sekarang karena kita suka nonton konten-konten mukbang kita suka nonton konten-konten review makanan kemudian kita gampang banget lapor mata pengen beli pengen beli pengen nyoba pengen nyoba terus makin sering makan di tempat all you can eat misalnya terus ngambilnya banyak-banyak padahal belum tentu dihabiskan makanan itu selama habis tidak masalah yang masalah kalau makanan itu tidak habis kenapa ujung-ujungnya menjadi sampah nah kalau memang kita tahu bahwa kita tidak bisa menghabiskan makanan tersebut jangan ambil sebanyak itu jangan makan ke tempat yang dimana porsinya tidak bisa kita habiskan jadi itu balik lagi ke diri kita kita juga harus tahu kenapa sih kita behave seperti ini apakah memang diajarkan seperti itu mereka di rumah apakah memang terbiasa atau terpengaruh dengan apa yang ditampilkan di social media apa yang ditampilkan di youtube gitu ya karena semua orang di youtube nyobain all you can eat oh kita juga mau all you can eat kita juga mau nyoba berbagai macam makanan yang baru mau nyobain makanan Korea Jepang Itali Perancis dan lain sebagainya padahal di rumah ada bahan makanan yang sudah kita beli kemudian kita lupa dan ujung-ujungnya expire atau ujung-ujungnya membusuk dan akhirnya terbuang begitu saja ke tempat sampah oke nah kita kalau mau memahami orang ini ini saya pindahkan diri saya dulu oke ini lebih kecil oke kita misalnya guys kalau kita mau memahami orang lain lebih banyak kita bisa menggunakan yang ada di samping saya ini ya kita harus tahu apa sih kalau kita mau tahu apa yang orang-orang pikirkan maka kita tekniknya yang bisa kita lakukan adalah dengan interview yang ada di sebelahnya itu ya ini kalau kita mau tahu apa yang orang-orang pikirkan maka yang harus kita lakukan adalah interview nah pemahaman yang nantinya akan kita dapatkan itu sangat eksplisit karena berdasarkan apa yang mereka sampaikan sedangkan kalau misalnya kita mau tahu apa yang orang-orang itu lakukan atau apa yang orang-orang gunakan maka kita bisa melakukan tekniknya adalah teknik observasi nah hasilnya nanti pengetahuan atau informasi yang kita dapat itu sesuatu yang observable atau sesuatu yang memang bisa diobservasi jadi hasilnya hasil observasi ya nah kalau misalnya kita mau tahu apa yang orang lain ketahui terasakan impikan maka kita bisa lakukan sesi generatif ini agak sulit karena pemahamannya itu harus mendalam dan nanti hasilnya itu lebih ke arah susah gimana caranya hasilnya itu nanti pemahaman yang kita dapat itu biasanya lebih laten atau lebih lengkap lebih mendalam lebih menyeluruh lah istilahnya seperti itu nah saya pengen banget nih minta bantuan ke teman-teman coba teman-teman lakukan interview lakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar teman-teman gak harus orang-orang penting gak harus orang-orang yang apa namanya terkenal luar biasa influencer itu gak perlu tapi coba teman-teman wawancara orang-orang sekitar yang menurut teman-teman itu punya punya andil atau punya kebiasaan buang makanan atau punya apa sih namanya kesempatan atau chance di bawah dia ini kesempatannya sangat tinggi loh untuk buang-buang makanan misalnya penjual makanan atau misalnya yang jual-jual barang makanan toko klontong misalnya kalau ada ada barang yang kemudian dia sudah expire tidak bisa dijual itu seperti apa nah coba teman-teman lakukan hal ini wawancara sederhana aja cari tahu apa sih masalah food waste yang ada di sekitar teman-teman yang ada di yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman apa kira-kira yang ada di sana interview aja orang-orang sekitar bahkan interview orang tua sendiri misalnya mama sendiri karena teman-teman ngerasa mama gue sering banget ini kayak gini belanja di pasar atau di supermarket banyak tapi kemudian gak dimasak akhirnya dibuang-buang tanya sama maaf tanya sama mereka kenapa itu terjadi what happened why kenapa oke nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan nanti untuk keterangan tugas interview-nya saya akan berikan di file word terpisah saya ucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Ingenier Gilay Saldin untuk materi yang telah diberikan tidak semua memang saya sampaikan ke teman-teman hari ini tapi karena yang utama memang yang ingin saya sampaikan adalah untuk membangun awareness teman-teman gitu kira-kira nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi tambahan hari ini terkait food weight semoga bisa dipahami dengan mudah semoga sedikit membuka wawasan teman-teman semoga bisa sedikit menyentil teman-teman kalau misalnya gue nyesain makanan nih gitu gak boleh gimana cara aja supaya perilaku itu kemudian sedikit demi sedikit ada perubahan di sana itu saja yang mau saya sampaikan terima kasih kita ketemu di video berikutnya dadah selamat menikmati